Bintang Bintang bisa bersinar dan memancarkan energinya sampai miliaran tahun Dan yang ketiga, apa sih bintang terbesar yang ada di alam semesta ini Oke langsung saja ya Oke langsung saja kita akan bahas yang pertama yaitu tentang proses terbentuknya bintang Bintang itu terbentuk kalau mulanya dari adanya nebula atau awan gas Nebula ini terdiri dari banyak sepali hidrogen Jadi hidrogen yang sangat melimpah Nah lalu dikejutkan oleh keberadaan supernova Jadi disini ada semacam gelombang kejut Biasanya karena adanya supernova atau dari tabrakan antar galaksi Nah mengakibatkan nebula ini ada yang membang Oke dan ada juga yang memampat Nah yang memampat inilah seterusnya akan terbentuk yang namanya proses kondensasi Ya dimana bagian yang memampat dari nebula ini akan mengalami proses pengerutan Nah terus di pengerutan Tapi tidak semua itu mengerut dengan sempurna ya Karena apa? Karena ada semacam perlawanan juga yang terjadi di inti dalamnya Jadi kalau misalnya inti dalam perlawanan ini kuat Maka itu tidak jadi pengurutan yang diambiar Tapi kalau misalnya tenaga perlawanan yang lemah Maka ini akan terus terjadi Ibarat bola Kalau misalnya tenaga yang kita masukin udaranya itu kuat Bisa sampai pecah bolanya gitu kan Tapi kalau misalnya tenaga perlawanan dari bolanya itu memang yang kuat Itu udara dari kitanya itu tidak akan masuk Oh sudah penuh gitu ya Ibaratnya seperti itu Nah setelah proses kondensasi Selanjutnya adalah proses fragmentasi Nah apa itu fragmentasi? Nah fragmentasi ini terjadi akibat perubahan suhu yang sangat tinggi disini Jadi ibarat rumah Kan tadi kalau misalnya temperaturnya itu tidak berubah Tidak semakin tinggi terjadi apa-apa Tapi kalau berubah ini akan menjadi pecahan-pecahan tersebut Yang itu sebagai fragmentasi-pragmentasi Jadi seperti ini Nah ibarat rumah kalau misalnya kita pasang pemanas atau pendingin Kalau jendelanya kebuka, pintunya kebuka itu kan sungguhnya tidak akan diubah ya Tapi kalau semakin rapat akibat proses penyusutan atau kondensasi ini Maka lama-kelamaan suhu disini akan tinggi Nah maka terbentuklah yang namanya fragmentasi Nah proses fragmentasi ini tidak semua juga bakal jadi bintang Tidak semua tergantung masanya Oke jadi tergantung masanya Nah ada syaratnya untuk terbentuknya bintang Yaitu kalau misalnya masanya dari Jadi kalau masanya itu kurang dari 0,08 masa matahari Ini tidak akan menjadi bintang Nah ini akan menjadi yang disebut sebagai Nah apabila masanya lebih dari 0,08 masa matahari Inilah yang akan menjadi protosta atau jaring bintang Dan lama-kelamaan pasti sampai jutaan tahun ya Maka disinilah terbentuk bintang Bagaimana terbentuknya bintang? Nah dari reaksi pusi Pusi apa? Reaksi pusi hidrogen Jadi minimal 2 hidrogen ini dipusikan Ya dipusikan terjadi reaksi pusi Ini menghasilkan helium Sederhananya ini ya Jadi dari reaksi 2 hidrogen menghasilkan helium Tapi sebetulnya selain helium juga Nah dari reaksi pusi ini juga menghasilkan yang namanya positron Ada positron Ada juga neotrino Dan ada juga proton Nah inilah yang menyebabkan matahari itu bersinar, bercahaya Memiliki energinya sampai miliaran-miliaran tahun Jadi dari reaksi hidrogen yang terjadi kalau subuhnya itu sangat panas Sehingga kita mengenalnya dengan istilah reaksi termonuklir Terjadi reaksi termonuklir Terjadi reaksi termonuklir Inilah proses terbentuknya bintang Kalau misalnya saya simpulkan lagi bahwa Awal mulanya bintang itu terbentuk dari adanya awan gas atau nebula Ya yang dikejutkan oleh semacam gelombang Biasanya diaktifkan oleh supernova atau tabrakan akar galaksi Sehingga ada bagian yang memampat Lalu bagian yang memampat ini akan mengalami kondensasi atau pengerutan Nah proses pengerutannya inilah yang lama-kelamaan akan terflagmentasi Nah bagian-bagian fragmentasi ini ada yang menjadi bintang Ada juga yang tidak Nah kalau yang ukurannya kurang dari 0,08 masa matahari Maka ini disebutnya sebagai katai coklat Jadi katai coklat itu bintang yang tidak mengalami pembakaran gitu ya Jadi tidak masif Karena ukurannya hanya kecil Jadi hanya 0,08 masa matahari Karena ada yang disebut sebagai katai coklat, katai kuning, katai merah Nah yang paling aktif itu katai kuningnya Kalau katai merah itu lebih redup Terus kalau yang masanya lebih dari 0,08 masa matahari Inilah yang akan menjadi bakal bintang atau protostar Dan selama jutaan tahun akan membentuk yang namanya bintang Nah bagaimana bintang itu bisa mempertahankan energinya Nah 90% itu bintang itu membakar terus hidrogennya Jadi dari reaksi hidrogen ini menghasilkan helium Selain helium juga sebetulnya menghasilkan yang namanya positron Neotrino dan juga proton Nah inilah yang menyebabkan terus-terusan matahari itu Tidak bisa memancarkan energinya Oke Ini adalah UI QT Sejauh ini berdasarkan data terbaru Bintang ini merupakan bintang terbesar yang ada di Jagat Raya Tepatnya amat sangat luar biasa besar Bintang ini berjarak 2.900 tahun cahaya Yang berada di konstelasi Scutum Konstelasi ini berada di area tengah galaksi kita Yaitu di galaksi Bimasakti Berbeda dengan matahari yang termasuk ke dalam tata surya Yang berada di pinggiran galaksi Bimasakti Bintang ini juga dikenal sebagai Hyper Giant Star Atau Hyper Raksasa Merah Kenapa disebut merah? Karena kenyataannya ternyata walaupun masanya lebih besar dari matahari Tetapi suhu bintang ini berkisar 3000 derajat Kelvin Lebih rendah dari matahari yang suhunya rata-rata 5000 derajat Kelvin Jadi dalam hal ini, masa dan ukuran suatu bintang tidak harus selalu berkorelasi dengan tingkat kecerahannya Buktinya, walaupun matahari itu termasuk ke dalam bintang kecil atau katai Tetapi matahari lebih masif dibandingkan dengan UHQT yang memiliki masa yang lebih besar Sehingga UHQT lebih memancarkan rona merah Sedangkan matahari lebih memancarkan rona kuning Makanya disebut sebagai katai kuning untuk matahari UHQT merupakan bintang yang dikenal dengan radius sekitar 1700 jari-jari matahari Atau sekitar 7,94 satuan astronomik Atau pula sekitar 2,91 juta kali dari matahari Dengan volume 5 miliar kali matahari Terbayang berarti besarnya segimana ya Jarak bintang UHQT dengan bumi sangat jauh Ini menyebabkan kita tidak bisa melihat bintang ini dengan matahat lanjang Tapi harus menggunakan teleskop Saat menggunakan teleskop pun, bintang UHQT ini terlihat tidak akan lebih besar dari sebuah titik Untuk menghitung jarak antar benda langit Kita menggunakan satuan astronomik Satuan astronomik ini diambil dari jarak bumi terhadap matahari Satu satuan astronomik adalah jarak dari bumi ke matahari Atau astronomical unit Jika bintang UHQT ditempatkan menggantikan matahari Dan berada di pusat tata surya kita Maka posisinya akan melampaui dari orbit Jupiter Dan mendekati sampai ke orbit Saturnus Akibatnya planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, bahkan Jupiter Kemungkinan akan tertelan dan jatuh ke permukaan UISQT Ini adalah perbandingan antara matahari dengan bintang UISQT Bisa dilihat bahwa ukuran matahari Bila dibandingkan dengan bintang UISQT Tidak lebih besar dari sebuah titik Dan ini adalah perbandingan bintang UISQT Dengan beberapa bintang yang lain Seperti matahari, Sirius, Polux, dan Acturus Ya itulah sedikit penjelasan tentang bintang yang ada di alam semesta kita ini Dimana bintang-bintang tersebut berada pada suatu galaksi Yang membentuk tatanan tersendiri Semoga penjelasan tadi dapat menambah semangat kita untuk terus belajar ya Karena dengan belajar itu salah satunya bisa membuat pikiran kita lebih sehat Oke, untuk mendukung channel ini Silahkan kalian klik tombol subscribe, like, komen Dan silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar Nanti akan saya jawab di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax